itu paling tidak di kulkas paling tidak di kulkas tapi bukan di freezer apakah ada perbedaan apabila kopi bersianida itu ditaruh di freezer di kulkas kondisi kulkas pada umumnya dan di keadaan ruangan, temperatur ruangan ada perbedaan penurunan? ada perbedaan penurunan, apalagi kalau dia kena sinar matahari langsung dan segala macam ada perbedaan apalagi misalnya dia dan yang kita gunakan itu ada saja lupa yang kita gunakan adalah yang ada di botol kenapa kita gunakan ini kalau ini ini arah angin udara disini sangat gampang mempengaruhi ini sedangkan ini kan sangat tertutup jadi proses pelepasan itu bisa terkontrol ini sangat terbuka untuk sampai barang bukti sianida itu tinggal sisa segitu itu Anda melakukan berapa kali percobaan itu? itu banyak kali percobaan banyak karena banyak satu saya bilang selain sianida terus pengotornya apa terus jadi inilah cara berpikir forensik ya cara berpikir forensik itu tidak tidak satu titik awalnya awalnya tidak sedikit itu ya tadi ada digambar kan ada sedikit lebih banyak mungkin perlu coba ada gambarnya kembali pada saat diterima ini keadaan Anda awalnya ya baik-baik ini ada rekan itu prediksi tidak diukur pas gitu ini kalau ada tanda begini plus minus 150 mili itu lebih kurang gitu jadi gini ini kan penerimaan barang bukti pada saat penerimaan barang bukti polumi itu enggak ditakar pas itu enggak kita lakukan itu pengukuran takaran sampai kepada 2 desimal atau 3 desimal sekalipun sampai 4 desimal sekalipun kalau parameter pengujian forensik itu dibutuhkan pengukuran itu kalau dibutuhkan baru ada takarannya kita takar sampai pas ya kalau ini sampai berapa digit di belakangnya kalau ini apakah ada takarannya ini ini baru penerimaan barang bukti baru penerimaan saja baik apakah apa yang Anda lakukan terhadap barang bukti itu tergantung dari maksud pemeriksaan seperti di berita acara Anda disini mengatakan tujuan pemeriksaan adalah untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut diatas terkandung zat atau bahan beracun atau berbahaya jadi memang penanganan Anda terhadap barang bukti tergantung maksud pemeriksaan ya jadi semua yang awal-awal penerimaan barang bukti itu enggak pernah ditukur langsung kekarannya pas kecuali misalnya seperti ini ada produk yang dipasukan lagi saya lagi-lagi puluminya sekian tadi ada waktu nol kita kembali lagi ke waktu nol coba gambarnya pertama kali pemujian intek nah ya waktu simpan atau jam nol itu sepuluh tiga puluh tadi Anda bilang itu waktu atau data apa yang Anda gunakan ini kan dilarutkan jadi bukan maksudnya alat alat waktunya itu apakah jam ataukah handphone ataukah apa atau ini bukan Anda alat pengukuran waktu saya kira operat apa 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 periksa pakai jam di handphone itu jamnya jam standar internasional waktunya sama oke itu bukan dokter bukan ahli saya mengarahkan baik jadi jadi saya perlu tambah lagi barangkali penjelasan supaya lebih jelas jadi saya ini nggak tahu kenapa saya selalu dapat case-case keracunan seperti ini besar gini selalu saya dapat yang besar-besar kasus gini saya nggak usah tersebut kasus apa keracunan yang pernah saya tangani saya dapat seperti ini yang besar-besar begini saya heran itu sebenarnya saya sudah 4 tahun di Makassar kembali di sini 1 tahun dapat 2 tahun dan ada lagi kasus ini seperti ini jadi saya heran saya sudah hampir pensiun Pak tinggal 5 tahun pensiun saya jadi saya ya tapi mungkin panggilan sebagai orang forensik saya harus menegakkan kebenaran dimanapun itu seperti kata Baharudin Lopa kebenaran harus dijagakan walaupun lagi akan runtuh Saudara ahli apakah Anda juga melakukan simulasi memasukkan cyanidanya itu kan kopi Vietnam ya tadi contohnya kopi Vietnam itu kan ada beberapa lapisan pertama mungkin ada es ada susu setelah itu ada kopi di atasnya seperti itu itu yang Anda lakukan simulasi itu cyanidanya ditaruhnya di lapisan mana atau setelah setelah semuanya racikan itu sempurna atau misalkan ditaruh di atas susunya seperti apa jadi kita bisa lihat disitu barangkali ada berita saya tidak bisa menguraikan satu-satu karena ada banyak ada berapa percobaan itu termasuk cyanida di bawah esnya di atas apa segala macam sudah dicoba bisa dilihat barangkali di hasil hasil itu kalau sekarang gini pertanya reaksi cyanida yang ditimbulkan itu apa apabila bercampur dengan susu apakah akan berubahan warna atau perubahan kekentalan pada susu itu sepanjang yang Anda tahu jadi itu tadi yang saya gembarkan tadi salah satunya itu perubahan warna itu tadi jadi kita amati sama-sama waktu itu bukan maksud saya sebelum dicampurkan air panas dengan kopi cyanida dengan susu cair itu reaksinya seperti apa apakah akan susunya menjadi berwarna lebih kuning atau itu jadi encer atau mengental itu Anda bisa menjelaskan susunya menjadi encer atau mengental jadi disitu ada kelihatan saya kira disitu saya tidak bisa jelaskan satu-satu kalau susunya ditambah duluan apa ada pengaruh ada perbedaan disitu ada saya tidak bisa gambarkan satu-satu percobaan itu saya tidak tidak ingat satu-satu saya akan satu pertanyaan apakah dari percobaan yang ahli atau pus lapor lakukan apakah bisa dipastikan NACN yang masuk ke dalam kopi itu berbentuk apa saya kira pertanyaan yang bagus ya jadi kita lihat itu konsentrasinya ini luar biasa tinggi jadi konsentrasinya itu tadi saya bilang 7.805 gram per mililiter itu kalau dilarutkan dia harus menambahkan pelaku itu itu harus menambahkan cairan yang agak banyak karena melarutkannya dilarutkan kecil sedikit padahal itu kan akan tampak mungkin itu es itu segitu ya saya tidak bisa pastikan bahwa itu padat tercair tapi saya lebih cenderung lebih cenderung kalau disuruh menjawab lebih cenderung mengatakan itu padat 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 dari konsentrasi yang saya lihat padat itu artinya apakah berbentuk seperti yang tadi itu tadi kan bisa dihaluskan bisa ditumbuk gampang sekali pecah artinya bisa berbentuk padat diulatan bisa berbentuk dia bisa pecah bisa pecah bisa pecah sangat rapuh tidak terlalu tidak keras terima kasih saudara ahli tadi menyambung dari pertanyaan rekan saya tadi yang ditanyakan adalah warna mungkin ya warna apabila cyanida bercampur dengan susu kandungan susu ada protein mungkin bisa dijelaskan seperti itu mungkin bisa dijelaskan reaksi dengan protein itu seperti apa apa memperoleh jadi reaksinya memperoleh warna bagaimana mungkin bisa dijelaskan saya mengerti jadi kita tahu susu itu mengandung banyak protein salah satunya itu ada albumin ada protein ada banyak jenis protein disitu jadi kalau protein bereaksi dengan basah kuat seperti itu bisa terjadi kerusakan terjadi kerusakan namanya denaturasi denaturasi protein jadi terjadi penggumpalan-penggumpalannya kurang lebih begitu kalau dengan dengan basa yang yang apa namanya yang sangat kuat seperti ini jadi ini dengan tingginya kadar itu basanya itu sampai kita lihat itu diada hasil pengukuran itu itu plus minus 13 tinggal satu angka diatasnya itu sudah top itu sifat basa itu tinggal satu angka basanya 13 13 paling tinggi 14 14 jadi ukuran derajat keasaman kebasaan itu dari 0 sampai 14 0 sampai 0 sampai 7 itu 0 sampai 7 itu asam ke bawah 7 ke bawah asam 7 itu